Selamat siang, ini paket kamu. Terima kasih. Mari kita lihat apa yang mereka masukkan ke dalam foto kita. Oh, pel merah mudah. Bagus sekali, pasti akan cocok atau membersihkan sarang laba-laba dari tempat favoritku. Oh, laba-laba sangat besar. Aku harap rambut aku tidak berubah karena kengerian ini. Oh, tidak, ini adalah laba-laba saksa. Oh, sekarang aku akan membawa semua laba-laba ke penjara. Dan apa yang aku punya? Oke, aku mendapatkan sarung tangan warna kuning. Dan aku akan menyingkirkan semua sarang laba-laba yang ada di rumah ini. Dan ini sangat keren. Kerja bagus. Aku tahu, karpet merah muda ini terlihat sangat bagus untuk aku. Tapi aku membutuhkannya untuk merapikan rumah, jadi mari kita siapkan stapler. Dan mulai merapikan rumah dengan karpet merah muda yang lembut dan menyenangkan. Aku sangat suka warna pink ini. Dan aku pikir warna ini sangat cocok untukku. Sekarang, aku perlu gunting untuk memotong sedikit ujung karpetnya dengan cantik. Dan ini sangat lembut. Dan maku, kamu terlihat bodoh. Oh, lihatlah semua isi box punya aku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan menyusung pringles ini di depan rumahku. Aku perlu ini semua untuk merapikan isi rumahku. Dan aku juga perlu oreo untuk di atas atapnya. Sangat sempurna. Dan sedikit bendera di sini. Au! Ups, mengapa kamu melemparnya? Maaf. Aku punya balon-balon kuning ini dan sangat cocok untuk desain rumahku. Aku hanya perlu meniup semua balon yang agak cukup untuk seluruh rumah. Dan aku pikir ini cukup. Aku sangat lelah. Oh, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik saja. Aku tidak sabar untuk mendekorasi rumahku. Ayo, mari kita mulai dari bawah. Kemudian ke atas. Dan bola-bola kuning ini mengingatkan aku pada sosis yang panjang. Ini terlihat sangat lucu. Dan kita selesai. Pisang itu enak sekali. Tapi aku butuh lebih banyak. Oke, mari kita gali sebuah lubang. Dan taruh pisang di dalamnya. Dan ini sempurna. Sekarang kita siram semuanya dan tunggu. Wah! Betapa kerennya pohon yang aku tanam. Lihat yang tumbuh di sini. Dan ini pisang-pisang kesukaanku. Ini pasti tempat yang tepat untuk kursi malasku. Sempurna. Mari kita tutupi kepala ini dengan smoothie yang enak. Pisang? Aku pikir tetanggaku tidak akan curiga kalau aku ambil sat. Apa yang kamu lakukan? Tidak, ini adalah pisangku. Oke, baiklah. Oke, aku punya sesuatu ide yang bagus. Oke. Aku punya sebuah mesin di sini. Kita akan menyambungkannya. Aku akan menyambungkan dan membuat arena yang bagus. Taruh mobilnya di sini dan mulai. Sangat keren. Sempurna. Baiklah, laki-laki akan tetap seperti itu. Aku punya sesuatu yang lebih menarik di sini. Aku punya peralatan kecil dan bagian dari ayunan. Dan aku hanya perlu menyatukannya. Aku akan bangun dan berjaun dalam waktu singkat. Aku dengan ayunan merah mudaku adalah perpaduan yang sempurna. Sekarang, sedikit kotak surat. Sangat lucu. Aku pikir aku juga perlu kotak surat. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan naik kotak surat ini dengan cap dari bunga warna merah. Aku tahu apa yang harus lakukan. Aku tidak perlu kotak surat. Aku punya ide. Perkenalkan, Hippo Bob. Dia akan menjaga suratku. Halo semuanya. Aku tukang posem. Aku membawa surat untuk kamu. Kotak surat yang sangat cerah. Ini suratmu. Selamat siang, Tuan Dan. Aku akan membawakan surat untukmu juga. Oh, itu menggigitku. Aku tidak suka kotak suratmu. Oh, ada yang cantik di sini. Halo, cantik. Oh, maaf. Aku tidak bermaksud melakukan itu. Ini adalah suratmu, duniaku. Terima kasih, Pak. Aku harus pergi. Dadah. Aku tidak senang mobilnya. Aku belum memakuan apa-apa di rumah. Aku harus membuatkan perimpian segera. Oh, ini sangat kosong. Aku butuh sesuatu yang keren di sini. Aku akan mulai dengan dindingnya. Cat biru di dinding akan terlihat sangat sempurna. Ayo kita cat semuanya. Aku sekerja melukis. Apa yang selanjutnya? Karpet. Sangat lembut untuk diletakkan dalam kamar ini. Luar biasa. Dan di sini, ayo kita letakkan agar bisa menggantung barang-barangku. Ini sempurna. Ini adalah palu, beberapa mainan. Dan aku hampir lupa dengan hagi-wagi. Tidak akan sangat tindah. Lihatlah Minecraft di dindingku. Dan begini. Oh, dan aku akan menaruh balang peledak itu di sini. Uh. Dan terakhir. Ayo kita taruh seekor hamster. Perkenalkan temanku. Hamster ini sangat lucu. Taruh bini bag dan semuanya sudah siap. Kamu bahkan bisa berisahat dengan tenang di sini bersama hamstarku. Aku mendapatkan kamar impian sempurna yang aku mau. Aku juga agak menata kamarku seperti Dan. Tapi pertama-tama, aku akan mendapatkan kuku yang aku impikan. Oh, kuku merah muda itu akan membuat semua orang gila. Hey. Maha pendindingnya begitu putih mengerikan. Itu tidak bagus. Ayo kita cat dengan warna merah muda. Ayo kita gambar dengan hati. Ini sangat lucu, kan? Kamu juga. Sangat sempurna kamarku. Tapi lantainya kosong. Ayo kita tambahkan kalepet merah muda. Dan sedikit awan-awan di atasnya. Dan jangan lupa bibir sebagai gantungan lampunya. Ini adalah jerapa warna pink. Ayo kita taruh di sini. Dan gambar originalku yang akan aku taruh di dinding. Dan aku tidak punya tempat untuk menaruh barang-barangku. Dan di sini akan ada meja yang lucu dengan cermin sehingga aku bisa tampil cantik setiap hari. Oh, aku harus memperbarui riasanku. Aku sangat cantik. Rambut aku adalah yang paling lembut dan parfumku adalah kunci suksesku. Jadi tidak ada biaya yang dikeluarkan. Lihatlah kamarku. Ini terindah yang pernah ada. Ini adalah kucing yang paling indah di muka bumi. Dinding putih ini membuatku sedih. Aku harus memperbaikinya. Dan aku punya ide yang bagus. Pertama, mari kita cat dinding dengan warna kuning untuk membuatnya lebih cerah dan lebih positif. Tuangkan cat dan gulung dengan roller. Aku suka mengecat dinding. Sekarang aku akan menggambar matahari. Lihatlah. Ini sangat gampang. Dan sedikit poin di belakangnya. Seperti ini. Luar biasa. Ayo kita gambar punyamu juga. Dinding kuning ini luar biasa. Tapi, Lihatlah lantainya. Ini juga perlu sedikit pasir di atasnya. Seakan-akan aku ada di pantai. Ayo kita tambahkan sedikit mainan dan sempurna. Sekarang, aku akan menambahkan sedikit dekorasi. Di sini dan juga di sana. Halo di bebek. Lihatlah meja ini. Aku akan menaruh semua warna kuning barangku di sini. Sangat lembut dan keren. Sebelah sini. Dan aku juga akan perlu meja kecil. Akan terlihat bagus di sini. Lihatlah band ini. Aku pikir aku akan ada di pantai sekarang. Oh, ukulele juga sangat sempurna untuk vibe di dalam kamar ini. Ayo kita taruh di dinding. Oke. Dan sedikit lampu hiasan. Dan juga jangan lupakan hiasan favoritku. Kemarilah anakku. Kamu sangat lucu. Ayo, menyanyilah denganku. Tuliskan di kolom komentar rumah mana yang paling kamu suka. Apalagi yang kamu tunggu. Aku lapar. Kamu menunggu instruksi dari kamu. Aku ingin kamu membuat pasta untukku di ronde pertama. Pasta? Aku belum pernah membuatnya. Aku yakin bisa. Nenek bangun. Cucu perempuarmu ingin makan mie. Mie? Tidak masalah. Aku sering membuatkan spageti untuknya. Jadi tidak ada yang sulit. Ini adalah resep klasik. Maafkan aku. Ini semua adalah penderitaan. Ya. Mohon maaf lagi. Aku hanya ingin membuat spageti sendiri. Setelah tepung, selanjutnya adalah telur. Aku bahkan bisa menyulapnya. Oh, stop. Sekali lagi maafkan aku. Aku selalu berpikir bahwa aku adalah pemain sulap yang cukup baik. Ketika adonannya siap, aku harus membaginya menjadi bola kecil dan memberi warna dengan warna tertentu. Setelah itu, dengan menggunakan mesin khusus, aku akan memotong adonan menjadi mie. Untuk melakukan ini, kamu hanya perlu menggulung adonan dengan lembut di mesin. Menurut aku ini keren. Terlebih lagi ini original. Semua orang akan mendapatkan mie biasa, tapi aku mendapatkan spageti berbentuk bunga. Nenek, apa kabar? Ini sempurna. Cucu perempuan aku menyukai spageti polos dengan saus tomat. Mengapa aku tidak menawarkan yang ini saja? Ini hangat, lezat. Eh, tangan aku butuh bantuanmu. Aku tidak ingin mie aku seperti mie klasik. Ini terlalu berwarna terang. Jika aku menambahkan sedikit warna hitam, ini sempurna. Aku akan menambahkan saus tomat juga. Ini akan berperan sebagai darah. Ngomong-ngomong, aku menambahkan mata jelly untuk menggabungi komposisinya. Baby, apakah kamu hasil untuk mencoba dan memilih pemenangnya? Aku bahkan tidak tahu semua dari mana. Aku rasa hal pertama yang akan aku lakukan adalah mencoba mie klasik buatan nenek. Aku menyukainya sejak aku masih kecil. Aku rasa tidak akan ada bedanya kali ini. Seperti yang aku pikirkan, lezat dan sederhana. Selanjutnya mie Enid. Sangat indah dan sangat enak. Ini adalah karya seni yang nyata. Kamu bahkan tidak ingin memakannya. Enid juga menambahkan pasat tambahan. Mereka sangat mirip dengan gigi vampir. Ini belum dimasak dan kering, jadi tidak mungkin untuk dimakan. Andi, maafkan aku, tapi gigiku hampir patah. Hal yang pertama yang ingin aku coba adalah matanya. Ini selai, bukan? Itu benar. Aku suka ini, Wednesday. Bagaimana kamu bisa menyadari bahwa selai jeruk sangat cocok dipadukan dengan mie? Aku akan menghabiskan semua mie tersebut. Bahkan tidak ada setetes penuh saus yang tersisa. Aku pikir pemenangnya sudah jelas. Mie terbaik dibuat oleh... Wednesday! Bagaimana? Aku juga mencobanya. Wednesday, singgirkan itu sekarang. Berhenti menakut-takuti wanita tua itu. Baby, apakah kamu sudah siap memberikan tugas baru? Yes, aku mau koktel. Dapatkah kamu membuatnya? Tidak masalah. Ini akan menjadi sempurna. Aku tahu cara membuat koktel dan sekarang akan membuat satu yang tidak akan pernah kamu lupakan. Bahan dasar koktel ini adalah sprite biasa. Ini harus dituangkan ke dalam gelas dengan bentuk yang tidak biasa. Sekarang kamu perlu menambahkan bahan rahasia di dalamnya yang akan memberikan warna yang diinginkan. Prite akan berubah menjadi hijau. dan ambilkan krim. Tangan setan apa ini? Keluar! Nenek, jangan menghina asistenku. Dia hanya melakukan apa yang aku katakan. Aku membutuhkan krim untuk menuangkan smoothie dan kemudian menaruh mata jelly di atasnya. Aku akui, jelly mata adalah makanan yang manis favoritku. Kelihatan keren dan rasanya juga sangat lezat. Sedikit sirup merah juga tidak ada salahnya. Apalagi yang aku tunggu. Saatnya aku mulai membuat koktel juga. Kita harus memulai dengan marshmallow. Pertama-tama, kamu harus membaginya menjadi beberapa kelompok berdasarkan warnanya. Selesai. Sekarang kamu perlu melapisnya di gelas tinggi. Lihatlah betapa indah hasilnya. Dengan pengaring rambut, selai jeruk ini perlu digelahkan agar berubah menjadi masalah yang homogen. Dan langkah yang terakhir adalah krim kocok. Mereka selalu memberi minuman semacam tampilan yang lebih rapi. Sedikit selai jeruk juga tidak akan salah. Bagus sekali anak-anak. Kamu membuat smoothie yang indah dan lezat. Kecuali kamu sama sekali tidak memikirkan kesehatan cucuku. Aku akan membuat smoothie yang sehat dan yang terpenting. Koktel ini akan terbuat dari berbagai macam sayuran yang akan aku masukkan ke dalam blender. Dan semakin banyak yang masuk, semakin baik. Dan aku akan menambahkannya sebanyak yang aku bisa. Dan baunya sangat enak. Marikan. Iya, itu benar. Ayolah. Cucu perempuanku akan menghargai kepedulianku terhadap kesehatannya. Benar, kan? Saatnya milih pemenang. Amen. Wah. Penampilan ini semua terlihat cukup enak. Nenek adalah yang paling umum. Ayo kita mulai dari situ. Uh, aku membencinya. Aku harap rasanya juga enak. Oh, ini menjijikan nenek. Selanjutnya adalah koktel Enid. Terlihat jauh lebih baik. Aku suka krim kocok dan ada banyak sekali. Kamu tidak meminumnya, kamu memakannya dengan sendok. Bagaimanapun, kamu tidak boleh melewatkan. Satu gram pun krim. Kocok yang lezat. Selanjutnya, mengapa koktel ini begitu kental? Tidak mungkin untuk minum. Bagaimana aku memberikan kemenangan pada koktel yang bahkan belum aku cicipi? Tidak mungkin itu gila sebukan pemenang. Wednesday, aku akan datang dan akan mencobanya langsung. Hmm, akhirnya ada yang enak. Aku ingin sekali minum koktel ini secara teratur karena ini benar-benar lezat. Saat ini aku tidak bisa berhenti. Dan krim di atasnya. Dan siapa pemenangnya? Tentu saja Wednesday pemenangnya. Dia membuat koktel yang sangat keren. Cucuku tugas apa yang menanti kita di babak ini? Nenek, ini sangat sederhana. Buatkan aku salad. Aku ingin sesuatu yang ringan. Itu salad kamu akan mendapatkannya. Cucu, dalam berapa menit saja kamu akan mendapatkan selak terbaik dalam hidupmu. Aku akan memberimu salad. Aku baru saja mendapatkan daun untuk salad. Biar penut yang jadi dasar salad. Selanjutnya adalah keju dan remah noti. Rupanya aku tahu resep cesar buatanmu ini. Kita tidak bisa melupakan tomat ceri yang berair. Mereka akan menjadi dekorasi salad dan menambah cita rasa dan siap. Aku menemukan cara untuk membuat salad yang tidak hanya lezat tapi juga indah. Aku akan kembali ke tema bunga dan membuat bunga-bunga kecil yang cantik dari sayuran. Tuh, aku punya catakan yang tepat. Menurut aku, ini adalah ide bagus karena terlihat seperti buket yang nyata. Ini juga merupakan salad yang lezat. Oh iya, baby suka bunga. Bagus untuk bunga apa? Ini membosankan. Suatu yang gelap? Daun kemangi misalnya? Aku jatuh cinta dengan tengkorak ini. Jadi tengkorak ini juga akan berdiri di atas piring. Di atas tengkorak ini aku akan menampilkan bahan-bahan lainnya. Keju dan hamu. Sekarang kita harus mengisi semuanya dengan saus tomat dan memasukkan dua mata. Tengkorak jauh lebih baik sekarang. Mengerikan sekali, tapi jika aku melihat salad dari mereka di malam hari, aku akan ketakutan. Ayo berikan kami keputusan. Yeay, akhirnya ada makanan enak. Wednesday, apa yang kamu masak kali ini? Mengerikan. Aku belum pernah melihat salad yang mengerikan. Eh, aku tidak bisa memakannya karena sangat serem. Ayo kita lihat apa yang nenek berikan padaku. Salat sesarnya memang mirip salad sesar. Ini adalah jenis salad yang siap aku santap setiap saat. Aku bahkan tidak ingin berhenti. Aku ingin mengosokkan piringnya sesegera mungkin. Ini benar-benar enak dan sehat. Aku akan menjadi sangat kuat. Tapi sebelum itu, aku akan mencoba bunga enit. Oh, ini hanya sayuran nih. Tidak enak. Aku sangat nyukai salad buatan nenek. Selamat tes kemenanganmu. Nenek, jangan ganggu. Baby sudah siap untuk tugasnya. Aku ingin donat untuk hidangan penutup. Aku akan memberimu donat. Aku juga suka itu. Kalau begitu, aku bisa membuatnya. Aku hanya bisa membayangkan betapa membosankan sunyi donat itu. Kenapa begitu? Yang penting rasanya enak. Mereka tidak akan melihat donatnya. Aku akan membuat sesuatu yang berwarna lagi. Lebih khususnya, setiap donat akan memiliki warna yang berbeda. Apa itu? Jangan dekati aku. Jangan bangganggu aku membuat kue. Donatku akan segera siap. Sebagian pekerjaan sudah selesai. Sekarang saatnya untuk menghias. Tentu saja, tanpa sirup strawberry merah. Ini benar-benar terlihat seperti darah. Tapi bukan itu saja. Aku akan menggunakan lapisan gula putih untuk menggambar pola jaring laba-laba. Sepertinya aku akan mengeluarkan donat ini dari sarang laba-laba. Tangan. Aku butuh Nutella. Tolong ambilkan. Ayo. Bagus sekali. Tanpa kamu, aku tidak akan bisa melakukannya. Lihatlah berapa kerennya itu. Aku punya donat yang sangat bagus. Lihatlah, itu sangat cantik, bukan? Menarik. Tidak biasa. Aku tidak ingin menghias donat terlalu banyak. Agar rasanya lebih menarik. Aku hanya menamburkan gula halus di atas donat. Semua orang di sekitar sini menyokainya. Itu berarti cucu aku juga akan senang. Donat berwarna aku juga sudah siap. Mereka sangat cantik. Kalian bahkan bisa berfoto dengan mereka sekarang. Keren sekali. Tapi bukan itu saja. Taburan warna-warni sangat cocok dengan donat ini. Kamu hanya perlu membukanya. Oh. Sekarang ada permain di seluruh lidahku. Tapi tidak apa-apa. Ini saatnya gadis kecil untuk memilih pemenang. Aku ingin tahu, apakah Wensi telah melakukan sesuatu yang tidak biasa lagi? Bahkan kelawar pun terlihat sangat lezat. Lumayan. Tapi harus aku akui. Aku mengharapkan lebih. Selanjutnya adalah donat buatan nenekku. Sebelum aku memakannya, aku hanya membangun menara kecil. Itu akan membuatnya lebih mudah untuk dimakan. Donatnya biasa saja. Rasanya enak, tapi tidak ada yang istimewa. Mari kita lihat apa yang Enid siapkan untukku. Donatnya terlihat sangat mirip dengan donat yang aku sukai. Ini luar biasa lezat. Enid. Sudah jelas, donat buatanmu adalah yang terbaik. Si kecil sudah menyelesaikan gambarnya. Kamu mau makan apa? Baby ingin pancake. Kamu mengerti. Semuanya sudah siap? Oh Enid, jangan buang-buang adonan. Wensi sudah siap dan nenek. Oh, nenek. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak ada yang patah? Ayo kita mulai. Oke, adonanku sudah siap. Aku tahu aku harus membuat pancake khas aku. Sekarang aku harus membuat setumpuk dan memberi makan cucuku. Hmm, baunya enak sekali. Voila. Selesai. Sekarang, mari akan tambahkan sesuatu yang manis agar Baby menyukainya. Mari kita tambahkan sirup maple favoritku. Dan banyak sirup maple. Jangan lupa menteganya. Aku akan makan pancake pelangi. Kebetulan, aku punya adonan dengan semua warna. Aku tidak bisa melukis pelangi. Tolonglah. Halo. Aduh. Aduh. Aku belum urin adonan. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Aku akan membersihkannya. Mari kita terus memasak. Oke. Ini dia pancake pertama. Ini sangat sempurna. Apakah arti pelangi tanpa unicorn? Benar. Tidak ada. Aku selesai, nenek. Bagaimana menurutmu? Aku tidak dapat menemukan pewarna hitamku. Tidak ada di sini juga. Oke, ada di sini. Terima kasih. Terima kasih. Bagus. Sekarang teteskan perlahan-lahan dan selesai. Sekarang masukkan adonan ke dalam cetakan. Jauh lebih mudah untuk menggambar. Sekarang aku sedang membuat jaring laba-laba yang sangat menakutkan. Hmm. Mereka sangat lucu. Sangat bagus. Lihatlah laba-laba ini. Dan jangan lupa, taruh darah di atasnya. Eh, maksudnya dengan sirup stroberi. Dan ini menjadi lebih indah. Ini adalah makarya. Wow, Wensei. Ternyata menakutkan. Hmm. Enak. Terlihat enak. Semuanya siap? Baby, cepatlah dan cobalah selagi panas. Jadi, apa yang kita miliki di sini? Betapa indahnya semuanya. Oh, apakah itu laba-laba sungguhan? Oh, mama. Oh, itu pancake. Wensei telah memutuskan untuk menakut-nakuti aku lagi. Mungkin rasanya lebih enak dari yang terlihat. Laba-laba itu lucu dan tidak menakutkan saat dimakan. Enak. Apa selanjutnya? Oh, pancake dengan sirup. Hmm, enak. Aku harus mencobanya. Hmm, sangat manis. Hmm, sangat enak. Apa selanjutnya? Wah, ini pancake unicorn. Dan pelangi. Hmm. Wih. terbangkan unicorn aku ke atas dan masuk ke dalam mulutku. Hehehe. Hmm, ajaib. Yes. All right, all right, Kemenangan ini jatuh ke tangan. Pancake unicorn, selamat. Enit selamat. Enit selamat. Semoga yang lain tidak kecewa ya. Aku ingin ngetang goreng. Bisakah kamu membuatnya untukku? Oke. Aku sangat lapar. Oh, baby, jangan khawatir. Dapurnya dikelola oleh para profesional yang berpengalaman. Benar kan, nenek? Ya, memang seperti itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dari mana datangnya bulu itu? Enit, berilah aku sedikit lagi. Enit, sinar matahari. Bisakah kamu berhati-hati? Apakah kamu perlu bantuan? Oke, ayo kita ambil bornya. Terima kasih, nenek. Dan aku akan memotongnya dengan pisau yang ajaib. Oh, kritik. Aku punya ide gila. Aku ingin membuat kentang berwarna. Keren sekali, kan? Aku akan membuat pelang yang keren. Baby tidak pernah melihat mereka sebelumnya. Selesai. Dan kita harus menggorengnya. Satu-satunya yang harus dilakukan adalah menggorengnya di penggorengan. Keren, bukan? Sangat mudah aku berpikir untuk menjadi seorang koki. Aku ingin topi koki. Bagaimana kalau topi pelangi? Oke, kentang goreng itu sudah siap. Enit, kamu hebat sekali. Tadi itu benar-benar enak. Oke. Aku sudah menggoreng kentang. Aku mendapatkan ketang biasa, tidak diwarnai, tapi rasanya juga sangat enak. Hmm, renyah. Sulit untuk berhenti. Dan jangan lupa, menaruh sedikit saus tomat di atasnya. Hmm, lezat. Dan kentang aku sudah siap. Kita bisa memindahkannya. Sekarang untuk mengecat. Aku sedikit kotor. Warna hitam cocok untuk aku, tentu saja. Tapi aku belum siap untuk gaya baru, jadi aku ingin mengecat kentangnya dengan warna hitam. Aku mendapatkan kentang asli dan neraka yang panas. Sekarang yang harus dilakukan hanyalah satu anak air. Vala, kamu tidak menyangka itu hanya akan menjadi kentang hitam. Ini Klaus. Baby, kentangnya sudah siap. Mari kita cicipi. Wah, kentangnya sangat indah. Dan Wednesday memutuskan untuk menakut-nakuti aku lagi. Tapi aku tidak akan takut. Ini adalah seikat kentang. Wah, ini sangat lezat. Aku tidak bisa berhenti. Apa yang kita punya di sini? Oh, jadi ini kentang biasa dengan saus tomat. Tapi rasanya juga enak. Sangat, sangat, sangat enak. Sangat enak. Tapi yang satu ini langsung menarik banyak perhatian. Kentang goreng pelangi. Aku hanya pernah memimpikannya. Hmm, gigiku berubah warna. Aku kenyang. Tapi kentang goreng pelangi menang. Wow, Enid, kamu menang lagi. Selamat ya, bagus sekali. gadis kecil sudah menyelesaikan lukisannya. Ada apa kali ini? Dia ingin burger? Luar biasa. Apakah semuanya siap? Tentu saja. Aku akan membuat burger terbaik dalam hidup baby. Aku akan memanggang rotinya, menambahkan tomat manis, memastikannya berbentuk cincit. Dan daging cincang penting untuk membuat roti dengan daging cincang yang bagus. Sekarang kita bisa mulai merakit. Roti, salad hijau, salad segar. Di atasnya ada potongan daging yang berair, keju, tomat, dan tutupi semuanya dengan roti. Yeay, aku sudah siap. Ayolah, Eniet, ini roti lapis yang sederhana. Jangan puji aku. Aku juga punya ide. Roti ini terlihat sangat buruk. Aku akan mendapatkan sesuatu yang lezat. Donut, akanku taruh sirup strober di atasnya. Dan burgerku semuanya sangat panis. Baby suka segala sesuatu yang asam, manis, dan gurih. Aku akan melakukannya. Permen adalah hal yang paling panas. penting. Jadi, aku menambahkan marshmallow. Enak. Rasanya sangat gurih. Dan manis. Aku tidak sabar untuk memakar bom gula ini. Taruh di atasnya. Dan siap. Oke, roti hitam aku sudah siap. Sekarang kita akan taruh keju di atasnya. Daging yang merah. Kita butuh lebih banyak keju. Lebih banyak darah. Maksud aku saus tomat. Jadi, sekarang kita bisa menutupnya. Dan jangan lupa sentuhan akhir. Kripik. Tapi bukan untuk aku. Untuk burgernya. Kripik ini akan menjadi sentuhan keren untuk monster burgarku. Masalahnya aku butuh bantuan kamu. Masalahnya aku butuh bantuan kamu. Kamu tidak perlu takut padanya. Apa? Dia tidak akan makan kamu. Dia bahkan tidak punya mulut. Kamu mengambil jeliku? Terima kasih tangan. Kamu mendapatkan selai mata untukku. Mata itu juga terlihat bagus untukmu. Oh my. Aku perlu yang lain untuk burgarku. Siap untuk dicicipi. Hmm, burgernya terlihat luar biasa. Yang mana harus aku mulai makan duluan? Aku akan mulai dengan yang aneh ini. Hmm, lucu. Sangat lezat. Apa selanjutnya? Oh benar, burger ini terlihat seperti yang aku gambar. Ini pasti enak. Mari kita coba. Hmm, bawang. Aku tidak suka bawang. Aku tidak mau mencoba yang lain. Oh, really? Oke. Ini adalah burger manis. Ini... Oh, sangat enak. Sangat manis. Dan sangat luar biasa. Aku tidak bisa memilih. Hmm, dan pemenangnya adalah Wednesday. Marmalade di atasnya saja sangat enak. Aku sangat menyukainya. Wednesday selamat. Apakah itu membuat kamu bahagia? Wow, ayo Wednesday. Senyum yang lebar. Perlihatkan gigimu. Tidak baiklah kalau begitu. Kamu punya senyum yang indah. Aku ingin coklat. Bisakah kamu membuatnya? Apakah semuanya siap? Bagus. Semoga lezat dan baby menyukainya. Siapa yang akan mulai? Nah, sekarang aku akan mencampur kakao dan susu dalam panci. Itu akan menghasilkan kakao yang enak. Mari kita tambahkan beberapa coklat. Minuman coklat. Oke, coklatku hanya bisa disajikan dalam cangkir dengan wajahku di atasnya. Itu lebih baik. Semua orang tahu siapa yang nomor satu. Nenek kamu memang yang terbaik. Tapi aku juga mau coklat yang sama enaknya. Aku menemukan beberapa coklat yang sangat enak. Aku akan menambahkannya ke dalam panci sekarang dan tentu saja sedikit gula. Dia bangun sendiri. Sekarang kita perlu susu. Ayolah. Susunya tumpah. Tapi masih ada sisa kakao. Tidak masalah. Aku tidak bisa membiarkannya putih seperti itu. Aku harus menambahkan warna biru. Seperti langit dan sangat cantik. Krim kuningnya akan sempurna. Sekarang kita akan membuat beberapa tetes. Tidak masalah yang lezat. Jangan lupa tegur dengan warna-warni. Dan tuangkan kakao biru langit. Keren sekali bukan? Menurut aku ini akan sangat bagus. Jadi akan menyukainya lebih banyak permen dan dekorasi. Bagaimana menurut kamu? Keren. Dan jangan lupa sedotannya. Aku selesai. Tangan, apakah kamu sudah melihat kegilaan warna ini? Aku baru saja bekerja di sebelahnya. Aku rasa kamu sudah bisa membayangkan jenis kakao yang akan aku buat. Aku akan menuangkan kakao warna gelap. Seperti minyak ke dalam gelas favoritku. Menambahkan dekorasi. Sedikit cacing. Sedikit selai dan selesai. Sekarang semua siap. Mari kita coba. Baby, apakah kamu siap? Oh iya, aku selalu siap. Semuanya terlihat begitu lezat. Coklatnya berwarna-warni. Ini pasti buatannya enak. Sangat enak. Dan ini adalah kesukaan nenek. Kakao buatan nenek selalu enak. Ini seperti yang aku coba seperti biasanya. Oh, ini hari Westy lagi. Tengkorak favoritnya dia. Ayo kita cicipi. Hmm, selai dan coklatnya enak. Tapi aku harus milih salah satu. Dan aku pilih yang ini.